Tinggal realisasi kebijakan sehingga para pelaku bisnis bisa eksekusi. Refresh aja, refresh sesuatu yang sudah di-statement positif dan yang kira-kira bersentimen negatif seperti kayak pajak PPH yang non-final itu, di-refresh tetap aja final, kemudian langsung jalan. Saya juga diramping oleh Arief Gunawan, Head of Research Team dari CNBC Indonesia diperbincangan ini. Arief, kalau kita bicara industri property ini kan ada semacam tegangan yang nggak bertemu. Di satu sisi demandnya harusnya tinggi, harusnya. Karena backlog perumahan kita kan masih 11 juta, backlog kepengunian 13 juta. Artinya banyak orang yang belum punya rumah. Tapi di sisi lain, industri property sedang mengalami tekanan. Nah, saya ingin tahu sebenarnya untuk di perspektif Ray, problemnya di mana? Kenapa ini tidak bertemu? Apakah faktor harga rumah yang terlalu tinggi? Alktifikan sudah di ibaratnya dibebaskan, difleksibelkan. Apa yang menjadi penyebab harga rumah masih terlalu tinggi mungkin menurut para rumah tangga Indonesia? Ya, jadi industri property ini kan sangat luas. Ada residensial, ada non-residensial. Non-residensial ada mall, ada hotel, ada kawasan industri, macam-macam gitu ya. Dengan tantangannya sendiri. Kalau ofis juga dengan tantangannya sendiri. Dengan ada digitalisasi, ada co-working space, ada kemudian mereka tidak butuh lagi ruang, kantor itu ada problem sendiri. Termasuk retail-retail itu kan tantangannya sendiri lagi. Kemudian ada perumahan. Perumahan juga ada perumahan subsidi. Ada perumahan komersial istilahnya, non-subsidi. Perumahan non-subsidi ada yang bentuknya flat, apa namanya? Ada yang apartemen, ada yang rumah land-date. Yang komersial juga ada yang land-date, ada yang apartemen. Jadi kalau kita bahas property, satu per satu kita harus bedah dengan problemnya masing-masing. Kadang-kadang satu dengan yang lainnya tidak terkait. Sebagai contoh, backlog untuk rumah pertama yang tidak memberi kehunian, sekarang kata-kata tujuh sekian juta menurut data di PUPR. Sekarang jalannya terus. Kita menargetkan 230 ribu per tahun ini untuk bisa realisasi. Menutup. Marketnya sangat jelas. Kebijakan pemerintahnya jelas. Memang sekarang ini yang sekalau ditunggu-tunggu oleh teman-teman adalah harga barunya belum keluar. Harusnya Januari sudah keluar. Sekarang masih di narkotikan. Terima kasih telah menonton.